Ya, bapak berusaha warga beramai-ramai berburu ikan mabuk yang mengapung di perbukaan sungai Seibarang Serangan, Sumatera Utara. Ya, kejadian ini diduga dipicu oleh air sungai yang tercemar limbah, membuat ikan tidak mampu berenang dan mudah ditangkap oleh warga, mulai menggunakan tangan kosong hingga jala. Membawa jala seadanya, warga menyisir pinggiran sungai, menangkap ikan yang terbawa arus dari hilir ke hulu di sungai Seibarang Serangan. Bahkan ada warga yang nekat mengarungi sungai dengan sampan kecil. Aksi warga berburu ikan mabuk ini pun mengundang perhatian para pengguna jalan yang melintas. Warga berhasil mendapatkan berbagai macam ikan, seperti ikan baung, mujair, bahkan udang galah. Meski mendapat banyak tangkapan, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan kondisi sungai yang semakin memprihatinkan akibat limbah. Keberadaan ikan mabuk ini diduga akibat air sungai tercemar air limbah. Ini memang sering terjadi. Harapan abang, bang? Sebagai masyarakat apa, bang? Nah, inilah hendaknya kepada pemimpin-pemimpin lakar. Diperhatikanlah sungainya Tanjung Tura, supaya jangan sampai tersemang, ekosistemnya habis. Warga berharap agar pemerintah setempat turut memperhatikan kebersihan sungai, agar fenomena ikan mabuk ini tidak terulang kembali. Dari Langkah Sumatera Utara, Muhammad Hijra Lubis, Ayus melaporkan.